Jumlah lowangan pekerjaan di Amerika Serikat pada bulan Maret lalu menyentuh level terendah dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu jumlah pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaannya tercatat persentase terendah sejak Agustus 2020. Data lowangan pekerjaan di Amerika Serikat pada Maret 2024 tercatat turun ke level terendah dalam 3 tahun terakhir. Sementara tingkat pengunduran diri dan perekrutan juga melambat. Hal ini mengindikasikan lebih banyak pelemahan di pasar tenaga kerja. Data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan posisi lamaran kerja yang tersedia turun menjadi 8,49 juta dari posisi 8,81 juta pada bulan Februari lalu. Adapun laporan ke tenaga kerjaan ini juga menjadi data yang kerap menjadi acuan bagi The Fed dalam merumuskan kebijakannya terutama terkait dengan suku bunga. Sementara itu tingkat pengangguran yang mengukur orang-orang secara suka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Pada Maret 2024 lalu turun menjadi 2,1 persen. Level ini pun menjadi yang terendah sejak Agustus 2020. Penurunan metrik baru-baru ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat cenderung mempertahankan pekerjaan mereka saat ini. Karena mereka merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menemukan pekerjaan baru yang mungkin akan mendatangkan penghasilan yang lebih baik. Bagi sumber ada sejak. Terima kasih telah menonton!